Ratusan siswa SMK di Pemalang, Jawa Tengah menggelar deklarasi pelajar anti-tawuran. Hal tersebut dilakukan setelah sejumlah pelajar kedapatan hendak melakukan tawuran di wilayah Krum, Polres, Brebet. Ratusan pelajar SMK Muhammadiyah 6 dan SMA Negeri 1 Comal menggelar deklarasi pelajar anti-tawuran di halaman sekolah masing-masing. Deklarasi dilakukan setelah mendapatkan arahan dana sehat dari aparat kepolisian dan pihak sekolah. Para siswa diminta untuk menjadi pelajar yang menaati aturan sekolah dan tidak melanggar hukum. Pelajar diajak untuk menjauhi sifat menyimpang dan segala bentuk kekerasan yang merugikan diri maupun orang lain, terutama aksi tawuran antar pelajar yang kerap terjadi oleh pelajar SMA maupun SMK. Deklarasi dibaca bersama-sama seluruh siswa dan mereka berjanji akan menjaga persatuan dan silaturahmi antar pelajar di Pemalak dalam bentuk provokasi yang negatif. Untuk menjalin tali silaturahmi dengan antar pelajar mungkin diadanya kegiatan ekskul atau adanya kegiatan ekskulikuler yang kegiatan dengan olahraga, berkaitan dengan mungkin adanya seminar atau pembinaan antar pelajar. Kami berikrar untuk tidak melakukan tawuran karena merugikan bagi masyarakat, pelajar, dan orang tua. Kami juga mengajak untuk menjaga silaturahmi antar pelajar. Sejumlah pelajar sebekan lalu berhasil diamankan oleh pihak Polres Probes yang diketahui berasal dari Pemalak. Mereka kedapatan membawa senjata tajam dan logam yang diduga akan digunakan untuk aksi tawuran. Melalui deklarasi ini diharapkan seluruh pelajar menyadari pentingnya untuk menjaga kerukunan dan menolak segala provokasi ajakan tawuran. Adi Himawan, Kompas TV, Pemalang, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton!